Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat card ini akan segera tercapai Amin Oke di kecepatan kali ini sekarang saya akan mulas Mengenai dari cara melakukan pembayaran listrik pasca bayar Ataupun PLN yang bukan token ya Jadi buat teman-teman jika memang kalian masih kebumi Untuk cara melakukan pembayaran listrik pasca bayar Untuk step pertama yang perlu kalian lakukan adalah Menggunakan dari aplikasi PLN mobile ini Ya kalian bisa unduh terlebih dulu melalui playstore Untuk aplikasi ini kemudian melakukan pendaftaran terlebih dahulu Untuk pendaftarannya sudah saya sediakan di deskripsi Dan di kolom komentar video ini Kalau bisa cek untuk cara melakukan pendaftaran Kemudian upgrade untuk akunnya ya Seperti ini Ya untuk tampilannya disini saya sudah melakukan upgrade Dan terverifikasi Untuk atas namanya sudah terchecklist Berwarna hijau di sebelah kanan atas Oke setelah selanjutnya Setelah kita melakukan pendaftaran dan terverifikasi Langkah selanjutnya yaitu Menghubungkan dari PLN ataupun token listrik Yang ada pada stop kontak rumah kita ya Jadi disini atur ID pelanggan PLN anda Teman-teman tinggal isikan saya disini Nomor token listrik ataupun nomor token dari PLN pasca bayar Di bagian sini tambahkan ID PLN Oke disini saya akan menembakkan terlebih dahulu Untuk token listrik yang akan saya tambahkan Oke selanjutnya langsung pilih di sebelah kanan ya Kita akan memilih Nah disini ini adalah token listrik Untuk listrik pulsa ya Yang saya miliki dirumah Oke ini listrik pulsa Dan untuk pasca bayar nanti saya akan hubungkan juga Viprojek ya Oke disini kalau bisa namain saja Saya terserah untuk nama aliasnya Kemudian tambahkan ID pelanggan Oke disini sudah masuk Nah disini pembelian terakhir Untuk token listrik yang saya beli disini Bukan PLN pasca bayar ya Nanti saya akan hubungkan juga PLN pasca bayar Nah disini sudah terlihat Atas namanya Kemudian tagihkan pembelian terakhir Ya untuk PLN pasca bayar Kalian tinggal ditambahkan terlebih dahulu Jadi untuk pertama kalian sudah menambahkan Kemudian kita akan tambahkan kembali Pilih ke menu kelistrikan di sebelah kiri atas disini Tinggal di klik Kemudian tambahkan ID PLN ya Di pojok kanan atas tambahkan ID PLN Asalnya tinggal kita isikan disini PLN pasca bayar Oke kemudian pilih di sebelah kanan Dan disini kita akan menambahkan Untuk melakukan pembayaran dari tagihan listrik ya Bukan yang token Kita akan isi disini namanya Viprojek juga Viprojek ya Oke kemudian langsung klik Tambahkan ID pelanggan di bawah Kemudian mohon perbaiki lokasi Disini kita akan ubah titik lokasinya Sesuai dari peta ya Kita akan ubah terlebih dahulu Oke tinggal kalian disesuaikan permunya Kemudian konfirmasi Oke anda yakin lokasi yang ada di set ini Kemudian iya Oke kemudian klik tambahkan ID pelanggan di bawah Oke sudah berhasil disini Ya disini sudah terlihat ya langsung Ya untuk cara mengeceknya Jadi kembali ke halaman utama Pilih ke menu kelistrikan di sebelah kiri Kemudian disini kita bisa melihat untuk tampilan menu dari tagihan zat ini terlambat 10 hari ya Kita klik di bagian PLN pascapayar ini Ya di sebelah satunya tadi PLN yang token listrik Namun disini saya menggunakan dari PLN pascapayar Oke untuk cara mengeceknya seperti ini Melalui aplikasi dari PLN mobil Jadi tentu tinggal daftar CC terlebih dahulu Ke aplikasi PLN mobil dan verifikasi menggunakan KTP Sampai terverifikasi seperti ini Untuk tampilan gambar checklist di pojok kanan atas Oke selanjutnya untuk cara melakukan pembayarannya Nanti untuk step selanjutnya saya akan berikan untuk cara pembayaran Melalui dari rekening bank Ataupun aplikasi domenik digital kopay Dana ovo dan lain aja Dan mungkin kurang lebihnya hanya saya berhenti untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax